Selamat menikmati Bapak, engkau sungguh baik Kasihmu berlimpah di hidupku Bapak, Bapak Ku berterima kasih Berkatmu hari ini Yang kau sediakan bagiku Ku endaikan syukurku Buat hari yang kau beri Tak habis-habisnya Kasih dan rahmatmu Selalu baru Dan tak pernah Terlambat Terlambat Pertolonganmu Besar seriamu Di sepanjang hidupku Mari kita sama-sama menyanyikan lagu yang dari awal Bapak Bapak Engkau sungguh baik Kasihmu berlimpah Terlambat Di hidupku Di hidupku Berkat Terlambat Ku berterima kasih Berkat Berkat Berkatmu hari ini Berkatmu hari ini Yang kau sediakan bagiku Berkatmu Berkatmu Menyanyikan syukurku Buat hari yang kau beri Tak habis-habisnya Kasih dan rahmatmu Oh selalu baru dan tak pernah terlambat bertolonganku Besar semiamu di sepanjang hidupku Naik dan syukurku buat hari yang kau beri Tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu Oh selalu baru dan tak pernah terlambat bertolonganku Besar semiamu di sepanjang hidupku Besar semiamu Besar semiamu Besar semiamu Ispanjang hidupku Bapak dan Ibu dan teman-teman mari kita undang semuanya untuk bangkit berdiri Kita mau kembali memuji dan memuliakan Tuhan lebih semangat lagi Semuanya percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita amin Hanya kau milikku di surga Tidak ada yang ku ingini di bumi Hanya kau Tak kuandakan kekuatanku Namun yang pasti Namun yang pasti kau tetap selamanya Lala sumber Lala sumber kuatku Lala sumber kuatku Lala sumber kuatku Dan bayangku selamanya 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 Masih semangat semangat min Hanya kau milikmu Di surga Tidak ada yang ku ingini di bumi Hanya kau Tak kuandakan Kekuatanku Namun yang pasti kau tetap selamanya Dalam sumber kuatku Dalam sumber kuatku Dalam sumber kuatku dan bahagian ku selamanya Dalam sumber kuatku Dalam sumber kuatku Dalam sumber kuatku dan bahagian ku selamanya Selamanya Tak kuningkan kekuatanku Namun yang pasti kau tetap selamanya Dalam sumber kuatku Dalam sumber kuatku Dalam sumber kuatku dan bahagian ku selamanya 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 Untuk menyambut film yang ingin disampaikan Selamanya 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 Sebelum kita Mau Masuk ke dalam veritas lecture Pada hari ini Mari kita buka dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus Atas penyertaanmu hari ini Tuhan Engkau telah kumpulkan kami Bersama-sama Di sini Tuhan Tuhan Engkau berkatilah Supaya veritas lecture pada hari ini Bisa berjalan dari awal Pertengahan hingga akhirnya Tuhan Engkau sertai dan bimbinglah kami Engkau sertai Beliau yang nanti akan menyampaikan veritas lecture pada hari ini Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami serahkan semua doa yang kurang sempurna ini Hanya ke dalam tanganmu Yesus Kristus Amin Oke shalom semuanya Ya salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus Untuk kita semua yang ada di ruangan ini Maupun yang menonton secara online Hari ini adalah Seminar Bukan rendungan Bukan kotba Dan temanya adalah Rethinking Financial Freedom Saya ingat sudah berapa kali saya diberi judul Rethinking di tempat ini Sudah saya cek di file saya Rasanya kalau Rethinking Sudah beberapa kali saya sampaikan di sini Tapi kali ini ada yang berbeda Yaitu memikirkan ulang tentang Financial Freedom Kebebasan secara finansial Nah ketika saya menerima undangan ini Saya berpikir-pikir mengapa saya yang diundang Saya menduga mungkin karena saya tidak pernah punya masalah dengan keuangan Karena memang tidak punya Kan kita tidak bisa bermasalah dengan sesuatu yang tidak ada Atau mungkin Karena penampilan saya terlihat saya tidak pernah punya masalah dengan keuangan Saya tidak tahu alesannya apa Tapi saya bersyukur dengan tema yang diberikan Saya suka dengan tema ini Dan kita perlu bertanya begini Mengapa sebagai orang Kristen kita perlu berbicara Memikirkan ulang tentang Financial Freedom Jawabannya sebetulnya sederhana sekali Kalau kita belajar dari sejarah gereja Maka kita akan menemukan dari dulu sampai sekarang Orang-orang Kristen telah gagal Untuk memandang keuangan financial secara tepat Jadi konsep financial orang-orang Kristen Dari dulu sampai sekarang Ternyata tidak selalu benar Saya menyederhanakannya menjadi dua ekstrim Tanpa bermaksud untuk menjelaskannya secara progresif Dari abad yang pertama sampai abad yang sekarang Saya tidak akan melakukan itu Karena saya tahu Bapak Ibu Sarah sudah mengalami banyak kesulitan keuangan Saya tidak mau menambah kesulitan lagi dalam hidup Bapak Ibu Sarah Nah kalau saya bandingkan begini ada dua ekstrim Ada orang-orang Kristen yang menganggap bahwa menjadi miskin itu rohani Atau sebaliknya di sisi yang lain ada yang menganggap kaya raya itu rohani Dan biarkan saya menjelaskannya untuk kita Di dalam sejarah gereja terutama pada abad yang keempat akhir Mulai dari abad keempat akhir Yaitu ketika kekristenan diakui sebagai agama resmi oleh Kaisar Konstantinus Melalui keputusan Milan atau Edik Milan pada tahun 313 Sejak kekristenan diterima sebagai agama resmi Maka muncul sebuah fenomena yang menarik Atau bentuk tunggalnya sebetulnya fenomenon yang menarik Yaitu sebagian orang Kristen merasa tidak punya kesempatan untuk menderita bagi Kristus Sebelumnya mereka itu dianiaya gara-gara imannya Mereka diadu dengan binatang puas Mereka dipenggal kepalanya Mereka diadu dengan algojo-algojo romawi Jadi mereka punya kesempatan untuk menderita bagi Kristus Nah setelah tidak ada penganiayaan Mereka bingung bagaimana cara mereka menderita Dan salah satu yang mulai terjadi di akhir abad keempat Kemudian puncaknya abad kelima dan keenam Adalah orang-orang Kristen mulai menyusahkan dirinya sendiri Atau dikenal dengan nama yang keren asketisisme Nah saya akan menjelaskan asketisisme itu apa Tapi Bapak Ibu Sarah setelah saya jelaskan Seperti biasa langsung lupakan Dan dalam hitungan ketiga tidur lebih dalam Nah asketisisme itu adalah sebuah gaya hidup Yang menghindari segala macam bentuk kesenangan Misalnya apa? Seks Seks itu dianggap kesenangan duniawi Tidak boleh untuk dinikmati Walaupun suami istri tetap tidak boleh dinikmati Karena ada orang punya pikiran seksualitas itu buruk Selain seks apa? Uang, harta Harta dianggap kesenangan duniawi Maka banyak orang Kristen meninggalkan keluarganya Meninggalkan pasangannya Tinggal di goa-goa Atau bahkan tinggal di padang gurun Atau tinggal di sebuah menara yang tinggi Dan saudara mau tahu Cara-cara seperti itu banyak menarik minat para penggemarnya Ada seorang yang tiap hari itu menenggelamkan dirinya di padang gurun Dan cuma kelihatan kepalanya saja Dan di dalam tiga bulan yang mengikuti dia mendengarkan khutbahnya sekitar 300-400 orang Ada orang yang semacam itu Jadi kalau gereja saudara tidak bisa berkembang Saudara tahu apa yang perlu saudara kasih nasihat kepada penteta saudara Lakukan hal-hal yang aneh saudara Pasti akan ada banyak orang yang mengikutinya Jadi orang itu bisa menenggelamkan dirinya di padang gurun Cuma kelihatan kepalanya Pengikutnya langsung banyak Ada orang yang tinggal di sebuah menara Tidak pernah turun dari pagi sampai malam Jangan tanya saya bagaimana cara dia gensing Saya tidak paham Nah pengikutnya juga banyak Ada orang yang meninggalkan semua kekayaannya Memberikan kepada orang miskin Karena mereka berpikir Bahwa poverty is piety Kemiskinan itu adalah sebuah kesalahan Tapi ada juga masa-masa Dimana orang Kristen terjebak pada ekstrim yang lain Yang menganggap bahwa kaya raya itu rohani Kalau miskin itu tidak rohani Saya masih ingat beberapa jemaat saya Mencoba mengajak orang lain Untuk datang ke gereja kami Dan dua jemaat yang berbeda Mengajak orang yang berbeda Jawabannya ternyata sama Ketika diajak ayo coba ayo Belajar firman di gereja aku Jawaban orangnya begini Pendetamu naik apa? Mobilnya apa? Lalu setelah disebutkan mereknya Orangnya bilang begini Ah mobilku lebih bagus daripada mobil pendetamu Untuk apa aku ikut pendeta Yang lebih miskin daripada aku Ada berapa banyak orang Kristen yang menganggap Kalau kaya raya itu tanda diberkati oleh Tuhan Dulu zaman-zaman nambah Tuhan yang di atas kepala lima Saya masih ingat saudara Kalau tanda diberkati Tuhan Itu selalu melihat perutnya Kalau perutnya maju sehingga gak perlu mimbar Tinggal taruh aja alkitab disana Maka orang langsung komentar begini Kamu sekarang diberkati Tuhan Bener gak sih? Jadi diberkati Tuhan dengan rakus itu bedanya tipis banget Saudara ya Karena kadangkala kita punya konsep begitu Kalau orang itu diberkati Tuhan pasti kaya raya Kalau dia kaya raya berarti hidupnya diperkenan oleh Tuhan Sepanjang sejarah gereja pendulumnya berganti terus-menerus Memang ada masa ada di tengah-tengah Dan saya ingin melalui seminar ini Saudara bisa berdiri di tengah-tengah dua ekstrim ini Saudara akan tahu bahwa kemiskinan pada dirinya sendiri tidak rohani Dan kekayaan pada dirinya sendiri tidaklah salah Nanti kita akan melihat bersama-sama itu Nah bagaimana dengan kita? Itu kan sejarah Bagaimana dengan kita sekarang? Nah saya bisa memberikan banyak contoh Bagaimana orang salah memandang keuangan Atau salah mengelola keuangan Tapi saya mau kasih contoh satu saja Pernah gak kita mendengar begini? Bekerja keras selama muda Supaya bisa menikmati dunia di masa tua Pernah gak saudara mendengar orang seperti itu? Saya pernah berjumpa dengan seorang pengusaha Dia usianya 30 tahun waktu itu Pengusaha muda Dan dia sudah memiliki pasif income-nya itu M Lalu dia berkata kepada saya begini Saya sudah tidak butuh kerja lagi Karena saya bisa hidup dari pasif income saya Dan saya memberitahu dia berarti konsepmu tentang pekerjaan salah Berarti selama ini kamu berpikir bekerja untuk mendapatkan uang Dan kalau saudara merasa bekerja untuk mendapatkan uang Pasti saudara salah Saudara salah bukan cuma secara teologis salah Tetapi juga secara historis Saudara salah Kenapa? Karena bisnis sudah ada sebelum ada uang Benar atau betul? Halo? Bisnis sudah ada sebelum ada uang Zaman dulu namanya bisnis esensinya itu adalah melayani kebutuhan orang lain Orang lain punya kebutuhan Kita penuhi Kita punya kebutuhan Orang lain penuhi Sistemnya barter antar produk Sehingga saya yakin esensi pekerjaan Esensi bisnis bukan uang Esensi bisnis adalah pelayanan Kita melayani kebutuhan orang lain Dan disitulah kita melihat esensi bisnis yang indah di mata Tuhan Nah Saya ingin memberitahu saudara Kalau kita sudah tahu bahwa itu keliru Saya ingin memberitahu bahwa Yesus Kristus sangat peduli dengan uang Dan dia banyak bicara tentang uang Di dalam buku ini suara Your money counts Dikatakan bahwa Indeed Jesus Christ Said more about money Than about almost any other subjects Dan ternyata benar Dia memberikan statistiknya Sebagian besar perumpamaan Yesus Berbicara tentang uang Atau tentang talenta Tentang dirham Semuanya bicara tentang harta Dan kalau saudara mau tahu Yesus bicara tentang iman Iya Yesus bicara tentang doa Iya Yesus bicara tentang yang lain Iya Tetapi ayat-ayat yang memuat Yesus bicara tentang uang Jumlahnya jauh melebihi Dari ayat-ayat yang bicara tentang iman Tentang doa dan sebagainya Bukan berarti doa tidak penting Iman tidak penting Topik lain tidak penting Tapi data ini memberitahu kita Bahwa Yesus sangat memperhatikan masalah Nah bagaimana kita akan melihat Ajaran Alkitab Berkaitan dengan keuangan Financial freedom Nah saya bisa mengajak Bapak Ibu Sarah Untuk belajar dari semua Ajaran Yesus Tapi saya tahu Itu akan memakan waktu lama Dan itu tidak saya gunakan Untuk seminar kali ini Saya juga bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu Konsep keuangan di dalam Alkitab Mulai kejadian sampai wahyu Dan ada beberapa buku yang membahas tentang itu Tapi saya juga tidak akan memberikan itu Kepada Bapak Ibu Nah saya ingin melandasi materi saya ini Dengan beberapa konklusi menarik Yang saya dapatkan dari satu buku Yaitu yang berjudul Neither poverty or riches Yang dikarang oleh Craig Lomberg Buku ini menjelaskan tentang konsep harta Konsep kepemilikan Konsep uang Dari kejadian sampai wahyu Dan saya ingin memberitahukan kesimpulannya saja Lima kesimpulan yang diberikan oleh Lomberg Di dalam buku ini untuk kita Dengan cepat saya akan menjelaskan kesimpulannya apa Lalu bagian terakhir dari seminar saya Saya akan memberikan tips praktis Bagaimana saudara bisa memiliki financial freedom Ini saya memberikan landasan teologisnya dulu Berdasarkan pengurean yang sangat baik Dari sebuah buku Oke mari kita sekarang melihat konklusi yang pertama Di dalam konklusinya Lomberg berkata demikian Bahwa kepemilikan materi adalah Hadiah atau persembahan pemberian yang baik Dari Allah yang dimaksudkan untuk dinikmati Oleh umatnya Mengapa poin ini tampaknya perlu untuk disampaikan Bukankah kita terbiasa menikmati Material possessions kita Tapi sebetulnya yang dikatakan oleh Lomberg disini Berkaitan dengan sejarah yang tadi saya sampaikan Karena beberapa orang Kristen menganggap Menjadi kaya itu pada dirinya sendiri adalah berdosa Saya mau mengkalimatkan begini supaya kita paham ya Tidak ada yang salah dengan kekayaan Tetapi Kemewahan selalu salah Saya ulang sekali lagi Tidak ada yang salah dengan kekayaan Tetapi Kemewahan Selalu salah Kekayaan itu bicara tentang how much you have How much money you have Itu kekayaan Tapi kalau kemewahan itu berarti How you use your money Kalau jumlahnya gak pernah salah Kalau saudara bisa lebih kaya Kenapa saudara tidak lebih kaya Tapi begitu saudara mengelolanya dengan cara yang salah Maka saudara telah menjadikan sesuatu yang tidak salah Menjadi salah Jadi saya bukan bicara tentang the amount Tapi saya bicara tentang the manner Cara Attitude kita Dalam menggunakan uang tadi Nah poin pertama ini sederhana sekali Bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada kita Itu adalah hadiah pemberian yang baik Supaya kita menikmati Jadi tidak salah jadi orang Kristen Yang mencoba menikmati Jangan sampai saudara punya pikiran Kalau orang Kristen itu hidupnya sengsara Berarti pasti lebih rohani Kalau melihat pakaiannya itu-itu saja Lusuh, kumuh Wah berarti lebih rohani Saya ingat bertahun-tahun yang lalu Saya naik pesawat Dan kemudian di sebelah saya ada pemuka agama lain Saudara bisa tahu langsung dari jubahnya Dari pakaiannya saudara tahu Itu pemuka agama lain Dan kelihatan dari pakaiannya sangat sederhana sekali Suara Kainnya sangat sederhana sekali Wah Tapi dia kelihatan jelas Pemuka agama lain Wah Saya melihat pakaian saya Waduh Kok lebih banyak fashionnya ya Daripada dia gitu kan Saya duduk itu sambil merasa Wah kelihatannya saya pendeta Ini kurang rohani daripada dia Saya masih pakai celana pendek Pakai sepatu sneakers gitu kan ya Masih ada gayanya gitu kan Pemuka agama di sebelah saya ini Pakaiannya begitu sederhana Hanya pakai sandal Tapi ceritanya berubah Tidak lama kemudian Setelah take off Dia mengeluarkan gadgetnya Dan saya mulai minder Karena gadgetnya jauh lebih mutakir Jauh lebih mahal Daripada yang saya punya Makanya sepanjang perjalanan Saya tidak mengeluarkan gadget saya Apakah selalu salah menikmati Tidak salah ya Itu poin pertama Poin yang kedua Dari konklusi yang diambil oleh Blomberg Begini Kepemilikan material Itu pada saat yang sama Merupakan salah satu Atau cara utama Orang itu memindahkan hatinya Membalikkan hatinya Dari Allah Jadi kita diberi banyak contoh Di dalam Alkitab Ketika orang itu kaya Maka dengan mudah Dengan mudah Hatinya itu berbalik Bukan lagi kepada Allah Tapi menjauhi Allah Yesus berkata Dimana hartamu berada disitu Hatimu berada Jadi kalau saudara itu punya masalah Dengan hati saudara Saudara itu punya Berhala harta Berhalamu itu adalah harta Maka saudara jangan mencari tambahan harta Karena saudara akan Memberi makan berhala itu Dan kalau berhala itu semakin besar Berhala itu akan membunuh saudara Pelan mungkin Tetapi pasti akan membunuh saudara Saya ingat di beberapa kotbah saya Di gereja saya Saya berkata begini Kepada jemaat Saya minta maaf jemaat Karena saya tidak mendoakan Supaya semua saudara Tambah kaya atau diberkati Saya tidak mendoakan semuanya Supaya diberkati Kenapa? Karena saya tahu beberapa jemaat saya Itu hamba uang Kalau saya mendoakan Supaya mereka tambah kaya Dan tambah kaya Maka saya sedang membunuh Kerohanian jemaat-jemaat saya Jadi saya memberitahu jemaat saya Sebagian saya doakan Supaya diberkati Tuhan Dan beberapa saya doakan Supaya bertobat Dari berhala hartanya Sebab kalau orang punya berhala harta Lalu hartanya semakin banyak Dia akan memberi makan berhalanya itu Terus menerus Berhala harta itu bisa dipikirkan Bisa diidentifikasi dengan gampang Misalnya begini Orang-orang tertentu merasa Kalau punya deposito banyak Punya tabungan yang banyak Maka dia tenang di hari Tuhannya Jadi dia tenang Itu bukan karena Tuhan akan memelihara dia Sampai putih rambutnya Dia tenang karena Sudah ada uang di tangan Saya tidak anti orang Kristen punya deposito Punya asuransi Saya sendiri juga punya Tetapi yang membedakan adalah demikian Suara Kita sadar Bahwa deposito Asuransi Itu tidak seharusnya menjadi sumber Keamanan bagi kita Sumber keamanan kita adalah Karena Allah Yang berjanji Memelihara kita Dikatakan sampai putih rambutmu Aku tetap dia Dan aku akan terus menggendong kamu Karena Tuhan tahu Semakin kita tua Semakin jalannya susah parah Ada asam urat lah Ada ambein lah Semuanya ada encok disana Mungkin kita Akan ngesot Jalannya bersusah payah Tapi Tuhan berjanji Aku tetap dia Akan menggendong kamu Jadi saya tenang dengan masa tua saya Bukan karena saya punya asuransi Bukan karena saya punya deposito Tapi karena saya punya Tuhan Yang berjanji memelihara hidup saya Poin yang kedua Kepemilikan material Itu merupakan Tanda Yang harus ada Bahwa seseorang sedang berada Di dalam proses Ditebus Atau ditransformasi Jadi kalau saudara mau Melihat seseorang itu rohani Atau tidak rohani Salah satu Tandanya adalah Lihat cara orang itu Menggunakan uang Sungguh Yesus bicara banyak Tentang uang Dan Yesus bicara Kerajaan surga itu Diumpamakan Seringkali seperti Orang yang bertanggung jawab Terhadap harta yang dia miliki Saya sangat prihatin Dengan beberapa hamba Tuhan Jangan tanya saya namanya siapa Ada beberapa hamba Tuhan Yang kalau bicara tentang Hal-hal rohani Wah kelihatan Paling jago Bicara tentang rohku Kudus lah Bicara tentang nubuat Tentang bisikan roh Perjalanan rohani Ke surga Ke neraka Kemana-mana Dan sebagainya Kalau cerita tentang roh kudus itu Seperti cerita Baru ketemu teman SMA-nya Teman satu tim basketnya Begitu secara Wah kelihatannya rohani sekali Tapi ini Yang saya perhatikan dari mereka Seringkali beberapa orang Yang paling getol Bicara tentang Dunia rohani Adalah orang yang Gaya hidupnya Duniawi Yang sering bicara Tentang hal-hal rohani Seringkali gaya hidupnya Duniawi Bisa dilihat kok Dari cara mereka hidup Cara mereka memamerkan Apa yang mereka miliki Dan ini terjadi Bukan cuma di kalangan orang Kristen Tapi terjadi diantara Hamba-hamba Tuhan Saya masih ingat Saya ditelepon Diberitahu Bahwa beberapa Teman saya dulu Kuliah Sedang ada di Surabaya Lalu saya Mengumpulkan mereka Di satu restoran Begitu Malam-malam Lalu saya traktir mereka Begitu kan ya Lalu Pada waktu kumpul Bersama-sama Beberapa teman saya itu Tanya Dan saudara jangan kaget ya Pertanyaannya menurut saya itu Tidak bermutu Dan tidak relevan Teman saya yang satu Ketemu saya Langsung tanya begini Weh Mobilmu sekarang apa? Saya nolak ke dia Wah Ini pertemuan Hamba Tuhan Atau pertemuan dealer Mobil ini ya Tanyaannya mobilmu apa? Terus saya jawab Saya enggak punya mobil Semua mobil yang saya punya Punya gereja Setelah itu teman saya Yang satu tanya saya begini Kamu punya rumah sendiri Atau masih punya gereja? Saya langsung bilang Ini pertemuan Hamba-hamba Tuhan Pertanyaannya kenapa Enggak bermutu sih? Harusnya itu tanya Bagaimana kondisi pelayananmu? Apa yang bisa dibantu? Apa yang bisa didukurkan? Bagaimana kita bisa Berjejaring satu sama lain? Itu seharusnya Perbincangan yang bermanfaat Tapi ternyata tidak Di antara hamba-hamba Tuhan pun Orang menganggap Bahwa hamba Tuhan sukses Itu berarti punya rumah sendiri Punya mobil yang mewah Bisa keliling kemana-mana Keluar negeri Bisa bertamasya Dan menikmati hidup Dan itu terjadi di kalangan Hamba-hamba Tuhan Sangat disayangkan Bapak Ibu Sara Karena sebetulnya Pertumbuhan rohani kita Bahwa kita sedang mengalami Proses ditransformasi Dilihat dari cara kita Mengelola keuangan Konklusi yang keempat Yang diberikan oleh Blomberg Adalah ini Ada beberapa Perhatikan ya Ekstrim-ekstrim tertentu Tentang kekayaan Atau tentang kemiskinan Yang di dalam dirinya Dan dari dirinya sendiri Memang tidak bisa Diterima Memang tidak bisa diterima Makanya tadi saya menandaskan Kekayaan dengan kemewahan itu beda Saudara boleh kaya Dan sekaya-kayanya Tetapi saudara tidak boleh mewah Apalagi semewah-mewahnya Tidak bisa The amount itu beda Dengan the attitude Atau the manner How much you have Itu harus dibedakan Dengan how you use What you have Kalau saudara itu ekstrim banget Hidupnya mewah Luar biasa Saudara perlu bertanya Pada dirimu sendiri Apakah engkau sudah bertanggung jawab Terhadap berkat Tuhan Yang Tuhan berikan kepadamu Atau kalau saudara punya prinsip begini Semuanya saya kasihkan ke orang Supaya saya tambah menderita Semakin saya menderita Saya semakin bergantung kepada Tuhan Ada orang yang punya pikiran begitu Tidak percaya Saya cerita ya Saya dengan istri saya ini Dua pribadi yang berbeda Pertama kali menikah Butuh banyak penyusuaian Termasuk masalah penggunaan keuangan Saya dari keluarga yang miskin Dan sangat-sangat miskin Istri saya dari keluarga yang cukup Tidak kaya Tapi cukup Sebelum saya menikah Saya melayani di satu tempat Gaji saya Seper 20 dari gaji Istri saya Setelah saya menikah Gaji saya naik Tapi istri saya kan tidak bekerja Karena ikut saya Gaji saya naik Ketika gaji saya naik begitu tinggi Tetap kalah tinggi dengan gaji istri saya Sebelum dia meningkah Istri saya Semua perencanaan keuangannya Dia kelola dengan baik Menikah dengan orang yang miskin Yang tidak bisa mengelola keuangan Waktu saya menikahi istri saya Tidak ada pesta sama sekali Saya menikahi dengan pikiran Saya akan berangkat ke Amerika Mengambil S2 Dan saya ingin memastikan Saya menikah dulu Supaya istri saya tidak banyak pikiran Kalau saya tinggal Tapi akhirnya setelah menikah Oleh kemurahan Tuhan Saya akhirnya berdua dengan istri Malah bisa ke Amerika Dan istri saya juga bisa kuliah sekalian Tapi pada waktu menikah Saya hanya diberkati di gereja Tidak mengundang siapapun Kecuali keluarga inti Setelah diberkati di gereja Kemudian kami makan-makan Di rumah keluarga istri saya Tidak ada pesta sama sekali Tapi saya tidak malu Karena saya juga tidak menyediakan Kota Angpau Biasanya orang pergi ke pernikahan Bawa kota Angpau Menyediakan Supaya orang itu memasukkan Angpau Saya tidak menyediakan Kota semacam itu Karena itu hanya untuk Orang-orang yang lemah Secara ekonomi Saya tidak mau Walaupun tidak ada pesta Tapi saya masih punya martabat Saya tidak menyediakan Kota persembahan Angpau Saya cuma menyediakan Kota amal kecil Di situ Ketika saya berjumpa Dengan istri saya Pengelolaan keuangannya berbeda Saya ini sudah terbiasa susah Pernah suatu ketika Gaji saya yang tidak seberapa itu Setelah saya terima Saya ketemu rekan pelayanan saya Lalu dia cerita Pelayanannya sangat susah Dan saya melihat dia Orang ini lebih susah dari saya Believe it or not Saya berikan semua Uang saya ke dia Penghasilan saya sebulan itu HR saya Saya kasihkan ke orang itu Waktu pulang Istri saya tanya Pak Gajinya mana Untuk beli uang susu dan makanan Saya bilang Tidak ada Tadi ketemu teman dia Lebih susah dari kita Saya kasih Istri saya nangis Istri saya bilang Anak kita masih bayi minum apa Tahu jawaban saya waktu itu apa Saya jawab gini Dulu aku gak pernah minum susu Ya gak apa-apa kok Bisa hidup Nanti kamu kalau Masak nasi Jangan lupa Air tajennya disimpan Karena dulu saya waktu Gak punya duit Saya juga minum dari air tajen Anak-anak muda gak tahu pasti Nanti searching di google ya Air tajen itu apa Jadi zaman dulu Sebelum ada rice cooker Itu kurang lebih abad Yang kelima sebelum masehi Orang-orang kalau memasak nasi Itu nasinya dikasih air Kemudian ditaruh disana Kemudian direbus semacam Direbus begitu lah Lalu diatasnya itu akan muncul Gumpalan-gumpalan Lengket-lengket airnya Itu namanya Air tajen Kemudian diambil Bentuknya putih seperti susu Dikasih gula supaya manis Karena gak ada rasanya Gak terlalu manis Kecuali dikasih gula Jadi wajannya seperti susu Kasiatnya beda jauh Saya beritahu istri saya Gak apa-apa Dia lebih susah dari kita Kamu tuh harus punya iman Tuhan pelihara kita Setelah kesini-kesini Saya pikir Saya tidak bijaksana Mengatur keuangan saya Saya merasa bahwa Kalau saya tidak punya apa-apa Saya lebih bisa Mengandalkan Tuhan Ada teman saya Hamba Tuhan Istrinya bukan Bertengkar hebat Gara-gara Istrinya kepengen ada asuransi Teman saya bilang begini Kalau kamu ada asuransi Berarti kamu tidak beriman Kepada Tuhan Aku tidak mau punya asuransi Karena aku yakin Tuhan akan pelihara hidup kita Sampai kita tua Bertengkar hebat Dan saya tahu Teman saya yang keliru Tidak ada yang salah Dengan punya asuransi Dengan deposito Dan sebagainya Tapi poin Disini suara Yang mau disampaikan Bomblek adalah begini Ekstrim yang sana Itu salah Ekstrim yang sini Juga salah Dan konklusi yang terakhir Sebelum saya menerangkan Tentang bagaimana Saudara memiliki Financial freedom Adalah ini suara Bahwa ajaran-ajaran Alkitab Tentang kepemilikan material Secara intrinsik Tidak terpisahkan Itu melekat pada Hal-hal yang lebih Rohani Maksudnya apa? Maksudnya begini suara Saudara tidak bisa Membuat dikotomi Ini persoalan finansial Bukan persoalan spiritual Tidak bisa sama sekali Karena the way you use your money Itu akan menunjukkan The quality of your spirituality Tidak bisa saudara memisahkan Ini kan cuma masalah uang Tidak ada kaitannya dengan spiritual Tidak bisa Karena Alkitab berkata Whatever you do Baik engkau makan atau minum Engkau harus memuliakan Tuhan Berarti kalau kita menggunakan uang Saudara juga harus memikirkan Bagaimana saudara memuliakan Tuhan Dengan uangmu itu Bukan cuma ketika engkau memberikannya Untuk gereja Untuk pelayanan Bukan Tapi sehari-hari Saudara menggunakan uangmu Saudara harus memastikan Saudara Memuliakan Tuhan di sana Saya akan cerita sesuatu Yang biasa mendengarkan kotba saya Maafkan Saya akan mengulang cerita Karena cerita ini adalah cerita Yang cukup berkesan buat saya Suatu ketika handphone saya hilang Handphone yang dikasih orang hilang Karena jatuh di satu tempat Saya pergi Cepat-cepat saya balik Sudah tidak ada Diambil orang yang ada di situ Saya tanya siapa yang melihat handphone saya Tidak ada yang pengaku Saya pikir ya sudah lah Keteledoran saya Akhirnya handphonenya hilang Lalu saya memutuskan untuk beli handphone yang baru Saya pergilah Kalau Surabaya semua tahu ya Di tempatnya beli di daerah Ya sana-sana begitulah Lalu saya pergi ke tempat itu Dan ketika milih-milih Anak saya dua itu ngomong begini Pak beli iPhone terbaru Pak Bagus Pak Yang satunya bilang Jangan Pak Samsung terbaru lebih keren Pak Daripada iPhone terbaru Lalu saya putuskan Tidaklah Papa bingung Papa pilih mana Makan dululah Setelah makan nanti baru Papa Pilih Beli yang mana Pada waktu makan Anak saya ngomong gini Papa kenapa gak mau beli iPhone terbaru Iya Pak Kenapa Papa gak mau beli Samsung yang terbaru Terus saya jelaskan Kebutuhannya Papa itu sederhana Papa cuma butuh bisa WA Bisa email Bisa nonton video Cuma itu saja Di luar itu Papa tidak butuh Lalu anak saya komentarnya gini Alah Papa ini gak mau beli Pasti karena gak punya duit Yang satu nimpali Bener Pasti Papa gara-gara gak punya duit Lalu saya ngomong kepada anak saya Eh jangan kamu pikir Papamu miskin ya Papamu ini punya duit Lalu saya keluarkan Kartu ATM Dan saya ngomong begini Nih Cek uangnya Papa Di mesin sana Passwordnya ini Bener-bener diterima Dicek loh Berarti gak percaya Papanya punya duit Jadi dia pegang Kartunya Jalannya itu masih gini Begitu ngecek Balik Jalannya gini Ternyata Papa punya duit Ternyata Papa punya duit Dan bisa belikan Masing-masing kita iPhone terbaru Gitu Waktu itu ya Waktu itu Jadi Kalau dicetak saljunnya Waktu itu Kalau sekarang sudah pasti Belipat kali ganda Bukan ya Jadi begini Lalu anak saya tanya Lu Papa bisa beli Kenapa Papa gak mau beli Lalu saya Bilang begini ke mereka Kamu pilih Papa yang mana A atau B Papa yang A Selalu beli barang Yang dia mau Karena dia memang Mampu untuk membelinya Tapi dia Kurang memberi Untuk pelayanan Kurang memberi Untuk orang lain Papa yang B adalah Papa yang biasa Beli barang seperlunya Supaya dia bisa Menyisihkan uangnya Diberikan untuk pelayanan Dan untuk orang lain Lalu saya tanya kepada mereka Kalau kamu boleh milih Kalian pilih Bangga Papa yang A Atau yang B Anak saya semua bilang B Lalu saya bilang Papa mau jadi Papa yang B itu Uang Papa gak banyak Kalau Papa pakai semua Untuk mengejar Gaya hidup Papa Yang Papa mau Yang diinginkan dunia Papa gak bisa menjadi berkat Untuk orang lain Jadi apapun yang kita gunakan Kita pastikan Kita memuliakan Tuhan Nah sekarang saya akan Memberitahukan kepada Saudara Bagaimana saudara bisa memiliki Financial freedom Tapi jangan kaget Solusinya Dari tadi saya Bisara Financial freedom Financial freedom Padahal sebetulnya Yang paling penting Bukan financial freedom Tetapi Financial wisdom Yang kita perlukan Bukan financial freedom Tetapi financial wisdom Banyak orang bicara Financial freedom 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 Mereka lupa Yang dibutuhkan sebetulnya Adalah wisdom Financial wisdom Kalau saudara mengejar Financial freedom Kebebasan finansial Saudara semakin kejar Semakin kejar Semakin kejar Akhirnya apa Saudara menjadi budak Saudara gak bebas Saudara menjadi budak Dari hartamu Ingat Yesus berkata Dimana hartamu berada Disitu hatimu Berada Semakin engkau mengejar Financial freedom Semakin engkau Tidak bisa free Di dalam hidupmu Tapi kalau engkau Mengejar financial wisdom Engkau punya konsep Yang benar tentang uang Dan engkau Mengelola keuanganmu Dengan benar Maka engkau akan punya Financial freedom Banyak orang Terlibat masalah Finansial Faktornya Bukan finansial Saya ulang sekali lagi Supaya kita mengerti ya Banyak orang Terlibat masalah Finansial Faktornya Bukan finansial Faktornya Seringkali sosial Kumpul sama temen lain Temen lain Pakai baju ini Gensi Kalau gak ikut-ikutan Akhirnya Pakai baju itu Padahal Penghasilannya beda Dengan temen-temennya Temen-temennya Liburan ke luar negeri Masa dia cuma Liburan ke Sidoarjo Ke sepanjang Malu Akhirnya dia pikir-pikir Bagaimana Kalau orang lain Ke Spanyol Dia kan gak mungkin Sepanjang Dia juga ingin Perginya ke Spanyol Tapi gak punya duit Sampai akhirnya Pinjam Kesana-sini Saya mendengar Ada orang yang Sampai terlibat Di dalam pinjol Gara-gara apa Ingin Memberikan Pesta Ulang tahun Untuk anaknya Yang masih kecil I just can't believe that Memangnya Ulang tahun Anak harus Dirayakan Dengan meriah Memangnya Ulang tahun Anak harus Dirayakan Dengan mengundang Banyak orang Memberikan Hampers yang mahal Kalau engkau Engkau gak punya duit Engkau usah Macem-macem Anak saya dulu Usia 12 tahun Ulang tahun Saya Adakan Pesta Tapi dia Saya minta Mengundang 12 anak gelandangan Makan Bersama mereka Di sebuah restoran Sederhana Di pinggir jalan Saya panggil Kenalan saya Yang bisa Main badut Main sulap Karena gratis Cuma bareng makan Gitu aja Udah beres Saya mau Mengajarkan Kepada Anak-anak saya Ulang tahun Penting Mengingat Semua kesetiaan Tuhan Dalam hidup kita Penting Tetapi Merayakan Ulang tahun Dengan meriah Sama sekali Tidak penting Kalau gak punya Duit untuk apa Memaksakan diri Sampai utang Pinjong Saya gak bisa ngerti Kenapa harus begitu Saya menikah Tadi saya cerita Tanpa pesta Saya tidak mau Setelah menikah Saya punya utang Berapa banyak orang Kepengen menikah Pestanya Hebat Dilihat orang Bangga Padahal Kredit di mana-mana Menikah penting Merayakan Pernikahan penting Tapi Pesta Pernikahan Yang meriah Tidak penting Itu keinginan Bukan kebutuhan Kalau saudara Punya wisdom Dalam Memanage Finance Maka saudara Akan memiliki Financial Freedom Dan sekarang Saya akan mengajarkan Dengan cepat Dari satu teks Alkitab Kesukaan saya Bagaimana kita Bisa memiliki Financial Freedom Mari kita Membaca Filipi Pasal yang keempat Ayat 10 Sampai Yang ketiga Belas Saya tidak akan Membaca seluruhnya Bapak Ibu Soare bisa melihat Sendiri Tapi saya akan Menerangkan Satu persatu Dari Filipi 4 Ayat 10 Sampai 13 Ini Saya akan Menghemat Waktu saya Saya akan Mengajarkan Kepada saudara Beberapa tips Supaya saudara Mengalami Financial Freedom Melalui Financial Wisdom Yang pertama Adalah Menjadikan Tuhan Sebagai sumber Sukacita Di ayat yang ke-10 Dikatakan demikian Aku sangat Bersukacita Di dalam Tuhan Konteks Bagian ini adalah Paulus ada di penjara Pasal 1 Lalu jemaat Filipi Memberikan Bantuan material Kepada Paulus Melalui Epafroditus Ada di pasal 2 Lalu Paulus Mengucapkan Terima kasih Kepada jemaat Filipi Tapi luar Biasanya Paulus Ketika dia mengucapkan Terima kasih Yang pertama kali Dia lihat Itu bukan Jemaat Korintus Yang mereka lihat Bukan pemberian Mereka Yang dia lihat Adalah Tuhan Sendiri Makanya dia berkata Aku bersukacita Di dalam Tuhan Di surat Filipi Kata Sukacita Muncul Belasan kali Padahal suratnya Pendek Cuma 4 pasal Paulus Ada di dalam Penjara Dan dia selalu Berkata Bersukacita 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 Bersukacitanya Di dalam Tuhan Makanya Saya paham Dulu Saya itu Tidak paham Mengapa Bisa bersukacita Senantiasa Paulus Mengatakan Bersukacitalah Senantiasa Sekali lagi Kukatakan Bersukacitalah Senantiasa Dulu Saya bingung Bagaimana Kita bisa Bersukacita Senantiasa Bukankah Hidup kita Keadaan kita Selalu berubah Dan Bukankah Itu akan Mengubah Sukacita Bagaimana Kita bisa Bersukacita Senantiasa Dan saya Belajar Satu kebenaran Yang indah Kita bisa Bersukacita Senantiasa Kalau Fondasi Sukacita Kita Adalah Tuhan Kalau Fondasi Sukacita Kita Adalah Keadaan Kita Tidak Mungkin Bisa Senantiasa Bersukacita Keadaan Terus Menerus Berubah Kalau Sukacitamu Adalah Duit Maka Begitu Melihat Kalender Digitnya Mulai Dua Apalagi Digit Pertamanya Sudah Mulai Angka Dua Saudara Akan Mulai Kawatir Mulai Kawatir Mulai Kawatir Kalau Fondasi Sukacitamu Adalah Penampilan Maka Ketika Engkau Tambah Tua Engkau Tambah Kehilangan Suka Cita Jangankan Sampai Tua Dipanggil Om Saja Kita Merasa Tidak Sejahtera Bener Engkau Ada Yang Kalau Dipanggil Makasih Om Makasih Tante Kita Merasa Kawin Sama Tantemu Kamu Panggil Om Orang Merasa Nggak Nyaman Dipanggil Su A Begitu Kan Makanya Klinik Kecantikan Itu Ada Dimana Mana Saya Tidak Anti Karena Beberapa Jemaat Saya Punya Usaha Itu Dan Mereka Akan Nonton Rekaman Ini Saya Tidak Anti Klinik Kecantikan Tapi Poin Saya Adalah Begini Suara Kalau Sukacitamu Ada Pada Penampilan Saudara Pasti Akan Kehilangan Sukacita Ketika Tambah Tua Ada Orang Bingung Tatu Alis Ada Orang Tanya Saya Pak Boleh Tato Alis Saya Tanya Buat Apa Tatu Alis Ya Supaya Kelihatan Menarik Pak Tambah Lama Alis Tambah Tidak Kelihatan Katanya Kalau Tidak Punya Alis Bisa Lihat Gunder Katanya Saya Bilang Kalau Mau Tato Alis Pastikan Kamu Mikirkan Panjang Sebab Wajah Manusia Itu Tambah Lama Tambah Turun Tambah Tua Itu Tambah Turun Kalau Kamu Tato Alis Persis Di Alismu Sekarang Nanti Umur 70 Tatomu Itu Jatuh Di Kelopak Matamu Jadi Pastikan Kalau Kamu Mau Tato Alis Satu Senti Di Atas Alis Yang Sekarang Nggak apa-apa Orang Lain Bilang Lo Kok Alis Dua Saudara Jawab Aku Ini Visioner Futuris Ada Orang Mulai Bingung Kalau Lehernya Sudah Mulai Butuh Setrika Karena Lingsut Semuanya Bingung Nggak Punya Duit Makan Aja Susah Aneh Orang Orang Itu Makan Aja Susah Masih Bingung Lehernya Dia Yang Keribut Saya Kasih Tahu Jangan Bingung Nggak Isa Ke Klinik Kecantikan Saya Kasih Tahu Caranya Kalau Mau Pergi Kemana Mana Tarik Dari Belakang Gini Setelah Tarik Dari Belakang Dilakban Yang Kuat Udah Orang Nggak Akan Tahu Kalau Kita Keribut Tapi Jangan Kaget Begitu Ngomong Sama Orang Kelihatan Suaranya Seperti Sin Kalau Saudara Mau Memiliki Financial Wisdom Maka Saudara Harus Bersuka Citanya Di Dalam Tuhan Karena Dengan Suka Kau Tidak Tertarik Ketika Orang Itu Sudah Punya Kulkas Empat Pintu Saudara Tidak Tertarik Orang Itu Punya Ini Saudara Tidak Tertarik Karena Saudara Tahu Suka Citamu Bukan Di Sana Yang Kedua Saudara Saudara Mulai Menghargai Hal-hal Yang Non Material Paulus Diyat 10 Mengatakan Aku Bersuka Cita Di Dalam Tuhan Karena Persembahan Benar Benar Aku Muncul Untuk Aku Orang Orang Yang Terjebak Pada Berhala Harta Adalah Orang Orang Yang Tidak Mengindahkan Hal-hal Yang Non Material Kalau Saudara Mau berpikir Logis Sebentar Saudara Akan Tahu Harta Itu Bukan Segala Galanya Tidak Percaya Mengapa Ada Orang Suka Pake Baju Pakaian Sepatu Branded Kenapa Supaya Dilihat Orang Pernah Bayangkan Tidak Saudara Pake Semuanya Itu Di Hutan Dan Tidak Ada Orang Yang Tahu Saudara Bangga Enggak Saudara Enggak Mungkin Bangga Kenapa Karena Saudara Tahu Harta Uang Saudara Pake Membeli Barang Tujuannya Apa Hal-hal Yang Non Material Penerimaan Pengakuan Dari Orang Jadi Saudara Mulai Belajar Menghargai Kasih Sayang Menghargai Perhatian Orang Orang Yang Ada Di Sekeliling Saudara Saya Pernah Memberikan Hadiah Kepada Istri Saya Dan Termasuk Cukup Mahal Untuk Tingkat Ekonomi Saya Istri Saya Kaget Karena Hari Spesialnya Dia Istri Saya Ngomong Begini Pak Hadiahnya Kok Mahal Thank you Loh Ya Istri Saya Terharu Nangis Saya Jawab Gak Apa Harga Yang Aku Keluarkan Tidak Sebanding Dengan Cinta Yang Kau Berikan Wah Segitu Saya Ngomong Aku Sudah Nabung 40 Tahun Untuk Memberikan Itu Istri Saya Nangis Terharu Dan Nangis Semakin Menjadi Jadi Ketika Saya Memberitahu Semua Hadiah Ini Aku Masih Utang Sama Teman Kita Karena Kartu ATM Di Tangan Kamu Aku Gak Bisa Melakukan Transaksi Apa Apa Jadi Saya Minta Dia Bayarin Dulu Jadi Nanti Kamu Tolong Transfer Ke Dia Nangis Dia Semakin Menjadi Jadi Saya Ingin Mengajarkan Sesuatu Bahwa Perhatian Lebih penting Daripada Uang Mungkin Yang Jemaat Trek Suka Menonton Kutbah Saya Beberapa Minggu Lalu Tahu Anak-anak Saya Dua Kuliah Di Amerika Kemudian Liburan Beberapa Bulan Yang Lalu Lalu Ketika Yang Paling Tua Mau Berangkat Balik Lewat Jakarta Ke Amerika Sebetulnya Dia Bisa Kok Pergi Sendiri Kemana-mana Tapi Saya Memutuskan Saya Dan Istri Akan Menemani Dia Sampai Jakarta Jadi Saya Dengan Istri Mengantar Dia Padahal Kalau Mengantar Dia Pasti Butuh Uang Untuk Tiket Butuh Uang Untuk Hotel Anak Saya Sudah Belah Tidak Usahlah Papa Capek Apalagi Hari Minggu Kan Saya Beritahu Tidak Papa Papa Mumpung Kotbah Diluar Papa Tidak Kotbah Sore Begitu Selesai Dua Tiga Kali Kotbah Pagi Papa Langsung Ke Bandara Jadi Saya Langsung Ke Bandara Langsung Ke Jakarta Ketemu Anak Saya Cuma Dua Jam Setengah Tapi Saya Ingin Anak Saya Tahu Bahwa Dua Jam Setengah Yang Saya Spend With Him Itu Jauh Lebih Valuable Daripada Uang Tiket Dan Uang Hotel Mau Memiliki Financial Freedom Melalui Financial Wisdom Engkau Harus Mulai Menghargai Hal-hal Non Material Lebih Daripada Yang Material Yang Berikutnya Tidak Mengeksploitasi Kekurangan Paulus Mengatakan Aku Mengatakan Ini Bukan Karena Kekurangan Paulus Tidak Mau Jemaat Filipu Itu Salah Paham Paulus Sedang Berkata Begini Aku Bersyukur Perhatian Memuncul Memang Kamu Selalu Punya Perhatian Tapi Tidak Selalu Punya Kesempatan Kesannya Kan Nanti Paulus Maksudnya Apa Ini Maksudnya Tumben Gitu Seolah Bisa Ditangkep Gini Tumben Kamu Ngirim Ke Aku Berarti Kan Minta Dikirimi Lagi Paulus Tidak Paulus Bila Aku Mengatakan Ini Bukan Karena Kekurangan Jangan Mengesploitasi Kekurangan Kita Jangan Meminta Belas Kasian Dari Orang Lain Saya Tidak Setuju Dengan Orang Orang Tertentu Yang Sukanya Memanfaatkan Orang Lain Ada Orang Yang Memanfaatkan Orang Lain Makanya Saya Memberitahu Anak Anak Saya Dan Saya Mau Kasih Tahu Saudara Karena Saya Melihat Beberapa Hamba Tuhan Tidak Tahu Tentang Tips Sederhana Ini Kalau Engkau Ditraktir Orang Dan Engkau Tidak Terlalu Kenal Dengan Orang Itu Tidak Terlalu Kenal Dengan Kondisi Keuangannya Jangan Pernah Pesan Lebih Mahal Daripada Yang Dia Pesan Itu Saya Ajarkan Ke Anak Saya Kalau Kamu Ditraktir Orang Dan Kamu Tidak Terlalu Kenal Jangan Pesan Lebih Mahal Dari Dia Kalau Dia Pesan Es Jeruk Jangan Kamu Pesan Es Jus Apokat Lebih Mahal Kalau Dia Es Jeruk Manis Kamu Es Teh Manis Kalau Dia Es Kalau Dia Air Putih Kamu Tanya Sama Pelayannya Buah Staffel Letaknya Dimana Jangan Mengesploitasi Kemiskinanmu Kekuranganmu Beberapa Mbak Tuhan Suka Begitu Begitu Tahu Kalau Pergi Disitu Terkasih Diskon Banyak Pergi Terus Disitu Supaya Dapat Diskon Bahkan Teman Saya Mbak Tuhan Sampai Saya Mau Saya Buang Muka Saya Mau Lempar Ketempat Sampah Makan Bersama Tanya Gini Ada Diskon Gak Untuk Mbak Tuhan Jabatanmu Murah Buanget Bro Jangan Jangan Mengesploitasi Kekuranganmu Saya Sebagai Mbak Tuhan Selalu Berkata Kepada Jemaat Kalau Saya Bisa Bayar Saya Bayar Jangan Tersinggung Jangan Sampai Jemaat Yang Traktir Kita Terus Jangan Sekali-kali Kita Yang Traktir Gitu Jangan Semuanya Jemaat Kalau Saudara Mau Pas Bayar Dikasir Rebutan Jangan Rebutan Pas Bayar Tukang Parkir Jangan Mengesploitasi Kekurangan Ini yang keempat Penting banget Mencukupkan diri Dalam segala Hal Paulus Mengatakan Aku Telah Belajar Untuk Mencukupkan Diri Dalam Segala Hal Dalam Kekurangan Dalam Kelebihan Cukupkan Dirimu Jangan Ikut-ikut Gaya Hidup Orang Lain Cukupkan Cukupkan dirimu Saudara Jangan Kepengen Yang Aneh Semakin Engkau Menekan Gaya Hidupmu Semakin Engkau Bisa Menjadi Berkat Untuk Banyak Orang Saya Ingat Anak Saya Dulu Sekolah Malu Waktu Mereka Masih Kecil Sampai Anak Saya Itu Belang Begini Kalau Nganter Jangan Di Depan Sekolah Di Ujung Gang Nanti Saya Jalan Karena Mobil Saya Itu Tua Mobil Nya Rocky Bekas Itu Mobil Jeep Tahun Berapa Saya Engkau Tua Saya Sudah Menghibur Anak Anak Saya Jangan Takut Walaupun Ini Tua Tapi Kalau Tabraan Sama Semua Mobil Menang Ini Anak Saya Tetap Engkau Diyakinkan Dan Anak Saya Pernah Pulang Sekolah Sedih Mereka Ngomong Gini Pah Malu Pak Pak Sepatu Ini Teman Teman Itu Loh Pak Sepatunya Adidas Nike Under Armor Saya Kasih Tahu Anak Saya Jangan Khoatir Adidas Gak Punya Adidas Yang Penting Bukan Adidas Tapi Adundas Selama Kamu Pintar Dan Bijaksana Gak Ada Masalah Kamu Gak Punya Adidas Selama Adundas Adu Kepala Kalau Kamu Gak Punya Nike Teman Mu Punya Sepatu Nike Kamu Jangan Khoatir Mamamu Namanya Nike Papa Bukan Cuma Punya Sepatu Punya Orangnya Yang Punya Perusahaan Kalau Teman Temamu Pakai Under Armor Kamu Jangan Khoatir Karena Yang Paling Penting Bukan Under Armor Yang Paling Penting Adalah Underwear Buat Apa Pakai Sepatu Under Armor Tapi Lupa Pakai Underwear Bukan Itu Yang Saya Katakan Kepada Anak Anak Saya Tapi Dengarkan Ya Ini Yang Saya Katakan Kepada Anak Saya Saya Bilang Begini Dengan Wewek Saya Ngomong Gini Papa Minta Maaf Karena Papa Tidak Bisa Memberikan Semua Barang Itu Kepada Kalian Papa Tidak Punya Duit Tapi Kamu Tidak Perlu Malu Karena Kamu Dan Teman Teman Sama Sama Tidak Punya Duit Yang Harusnya Malu Adalah Papa Karena Papa Kalah Kaya Dengan Orang Tua Mereka Tapi You Know What Papa Tidak Malu Karena Bagi Papa Yang Paling Penting Adalah Impact Bukan Income Untuk Apa Punya Income Yang Besar Tapi Impact Kecil Saya Tidak Anti Sudara Punya Income Besar Semakin Besar Income Kesempatan Untuk Punya Impact Yang Lebih Besar Juga Semakin Besar Tapi Percuma Engkau Punya Income Yang Besar Tapi Engkau Punya Less Impact Saya Lebih Memilih Impact Daripada Income Dan Itu Saya Beritahu Anak Saya Papa Minta Maaf Yang Seharusnya Malu Papa Tapi Papa Tidak Malu Sama Sekali Saya Sedang Mengajarkan Anak Anak Saya Untuk Mencukupkan Diri Dalam Segala Hal Dan Yang Terakhir Ayat Yang Paling Sering Salah Tafsir Salah Tafsirkan Orang Kristen Kita Ini Perlu Mengandalkan Kekuatan Kristus Yang Nyata Dalam Kita Paulus Menutup Dengan Kalimat Begini Segala Perkara Dapatku Tanggung Di Dalam Dia Yang Memberikan Kekuatan Kepadaku Mengapa Butuh Kekuatan Tuhan Karena Belajar Mencukupkan Diri Tidak Gampang Mencukupkan Diri Dalam Segala Keadaan Itu Tidak Natural Makanya Kita Perlu Belajar Itu Bukan Intuisi Di Dalam Diri Kita Natur Kita Yang Berdosa Selalu Merasa Kurang 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 Bahkan Ada Orang Yang Mengejar Karir Mengejar Kesuksesan Begitu Rupa Tujuannya Cuma Satu Supaya Dia Bisa Naik Mobil Yang Mewah Lalu Dia Pergi Ke Rumah Mantan Nurunkan Jendela Mantannya Keluar Dan Dia Bisa Ngomong Nyeselkan Cuma Itu Hidupnya Dipakai Untuk Membuktikan Diri Kepada Mantan Mantan Hidupnya Dipakai Membuktikan Diri Pada Keluarga Besar Bahwa Engkau Tidak Layak Untuk Dihina Ada Banyak Orang Mengejar Financial Freedom Hanya Supaya Tidak Dihina Oleh Orang Mencukupkan Diri Dalam Segala Keadaan Sekali Lagi Tidak Terjadi Secara Natural Makanya Kita Perlu Belajar Dan Kita Tidak Mungkin Bisa Sukses Dalam Belajar Tanpa Engkau Berkata Begini Walaupun Penghasilanku Naik Taraf Hidupku Tetap Supaya Pemberianku Semakin Naik Di dalam Kekurangan Engkau Masih Bisa Berkata Asalkan Ada Makanan Dan Pakaian Seperti Paulus Cukup Bagiku Karena Allah Adalah Sumber Suka Cita Jujur Saya Dulu Tidak Punya Banyak Seperti Sekarang Saya Belum Kaya Tapi Saya Tidak Berkekurangan Sekarang Tapi Dulu Pada Waktu Saya Tidak Punya Apa Suka Cita Saya Juga Tidak Kurang Daripada Sekarang Kenapa Karena Saya Telah Belajar Mencukupkan Diri Dalam Segala Keadaan Mau Memiliki Financial Freedom Mulailah Dengan Financial Wisdom Kristus Sumber Kekuatan Kita Kristus Sudah Memberikan Dirinya Bagi Kita Mati Di atas Kayu Salih Bagi Kita Dan Itu Cukup Untuk Kita Mari Ya Tuhan Yesus Suruh Selamat Kami Yang Agung Kami Datang Kepadamu Mohon Ampun Kalau Selama Ini Kami Merasa Kurang Kurang Dan Kurang Kami Tidak Pernah Puas Dengan Pemberian Yang Engkau Sediakan Bagi Kami Kami Merasa Bahwa Keindahan Mu Tidak Cukup Bagi Kami Kami Tidak Merasa Keberhargaan Mu Memadahi Untuk Kami Ampun Kami Ya Kristus Padahal Engkau Sudah Memberikan Dirimu Sendiri Allah Menjadi Manusia Bahkan Membiarkan Dirimu Disalibkan Menjadi Orang Yang Paling Hina Menterita Begitu Rupa Untuk Menyelamatkan Kami Orang Orang Yang Berdosa Tapi Kami Seringkali Merasa Pemberian Dirimu Tidak Pernah Cukup Bagi Kami Ampun Kami Kami Telah Menghina Penebusan Mu Di Atas Kayu Kami Telah Meremehkan Pengorbanan Yang Begitu Besar Dalam Hidup Kami Ampun Kami Dan Kiranya Melalui Seminar Ini Hati Kami Diubahkan Diarahkan Kepada Kristus Sehingga Kami Bisa Merengkuh Kristus Dan Berkata Christ Is Enough Bahkan Kami Bisa Berkata Hallelujah Praise The Lord All I Have Is Christ Yang Aku Miliki Hanya Kristus Saja Dan Itu Cukup Untuk Saya Kiranya Tuhan Menolong Kami Setiap Kami Supaya Kami Mampu Mengucapkan Kalimat Yang Sama Di Dalam Hidup Kami Terima Kasih Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Kami Bersyukur Amen Tuhan Memberkati Kita Thank you